Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Darwin Nunes kembali menampilkan aksi lawaknya dan membuat Liverpool menelan kekalahan atas Bayern Munchen. Sementara Michael Arteta sudah menunjukkan tajinya dengan berhasil membawa Arsenal meraih gelar juara. Simas lengkapnya di catat galarian berikut ini. Kita melalui berita hari ini dari hasil pertandingan uji coba. Ada Barcelona yang kembali meraih kemenangan setelah mengalahkan AC Milan dengan skor TV 1-0. Lanjut ke hasil pertandingan Piala Emirates, ada Arsenal yang berhasil mengangkat gelar juara setelah menang atas AS Monaco. Barcelona berhasil meraih kemenangan di laga pramusim saat berhadapan dengan AC Milan. Pasukan Xavi Hernandez menang dengan skor TV 1-0. Kedua tim sama-sama bermain menyerang di sejak wasit menu fluid kick-off. Sayangnya hingga turun minum, gak ada satupun gol yang tercipta. Lalu di babak kedua, Barcelona berhasil memecah kebentuan lewat Ansu Vati. Unggulan 1-0 ini pun bertahan sampai wasit menu fluid panjangnya. Arsenal meraih hasil positif dalam turnamen pramusim Piala Emirates menghadapi AS Monaco. Kedua tim sebenarnya bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Masing-masing gol dilesakan melalui Yusof Wovana dan Edi Ketya di menit ke-31 dan ke-43. Laga yang berakhir imbang ini terpaksa dilanjutkan ke sesi adu penalti. Dalam sesi adu penalti tersebut, Aaron Ramsdale menjadi pahlawan kemenangan. Kipar asal Inggris ini berhasil menepis sepakan dari Takumi Minamino dengan menggunakan satu tangan. Kemenangan itu membuat Arsenal meraih gelar juara Piala Emirates. Liverpool menjalani partai uji coba saat berhadapan dengan Bayern München. Bermain di Ahmad Akasya Stadium Singapur, squad The Reds kalah tipis dengan skor 4-3. Di babak pertama, Liverpool berhasil unggul lebih dulu lewat Kodi Gakpo dan Virgil van Dijk di menit ke-2 dan 28. Beruntung diorotan bisa menyemakan lewat Serge Gnabry dan Leroy Sane. Meski babak kedua, spot asuhan Jurgen Klopp kembali unggul melalui Luis Dias. Namun lagi-lagi gol itu bisa disamakan oleh anak asu Thomas Doha lewat Joseph Stanisic di menit ke-80. Sebenarnya dari Indonesia memiliki peluang emas di menit ke-82 laga. Saat itu dia sudah bebas dan tanpa kawalan di depan bulut gawang Sven Ulreich. Sayangnya, beberapa asal Uruguay ini malah melakukan aksi lawak dan gagal melesakan bola tersebut. Nasib sial bagi Liverpool terjadi di penghujung laga. Franz Kretzik saat itu berhasil memastikan kemenangan Bayern Munchan lewat golnya di menit akhir. Al-Itihad kembali meraih kemenangan di pertandingan ketiga piala Champions Arab melawan Al-Shorta. Dalam laga tersebut, squad Tigers of Asia mempemenang dengan keunggulan tipis 1-2. Al-Itihad menutup babak pertama lewat gol tunggal Ahmed Bamsawud di menit ke-36. Masuki babak kedua, Al-Shorta berhasil menyamakan kedudukan melalui Abdul Majid di menit ke-80. Beruntung Karim Benzema menjadi pahlawan kemenangan dengan mencetak gol di menit ke-84. Ini pun menjadi gol ketiga Benzema di ajang turnamen tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu top skor. Di sisi lain, kemenangan ini juga membuat Al-Itihad semakin kokoh di puncak klasemen grup A. Mereka berhak lolos ke perempat final dan akan berhadapan dengan Al-Hilal. Kita masuk ke kabar rumor nih guys. Ada Manchester City yang mengincar Jeremy Doku sebagai pengganti dari Riyad Mahrez. Masih dari rumor transfer The Citizens, mereka telah menyepakati transfer Josko Fardio sebesar 77 juta ponsterling. Manchester City mencari nama baru setelah ditinggal pergi Riyad Mahrez ke Al-Ahli. Jurnalis Fabrizio Romano menyebut jika The Citizens melirik Jeremy Doku dari Riyad Mahrez. Doku dinilai sebagai sosok yang tepat karena punya peran yang sama dengan Mahrez. Selain itu, dia juga menjadi salah satu pemain andalan Riyad Mahrez dengan mencetak 7 gol dari 35 laga. Masih belum diketahui berapa jumlah tawaran yang akan diajukan oleh manajemen Manchester City. Di sisi lain, The Citizens juga memantau pemain lainnya seperti Michael Ollis dan Danny Olmo. Manchester City selangkah lagi mendapatkan Josko Fardio dari RB Leipzig. Sebelumnya, transfer Fardio sendiri sempat dirumurkan batal karena harga yang terlalu tinggi. Akan tapi, kini Manchester City telah menyepakati transfer Fardio senilai 77 juta ponsterling. Nilai tersebut masih belum memecahkan rekor transfer Harry Maguire. Sebelumnya, M.U mendatangkan dari Lister City seharga 80 juta ponsterling. Hadirnya Fardio diharapkan bisa menambah kedalaman di lini pertahanan The Citizens. Next, ada Donny van de Beek yang gak masuk dalam rencana Eric Tenhaki. Next, ada Donny van de Beek yang gak masuk dalam rencana Eric Tenhaki. Ini menjadi incaran Real Sociedad. Sedangkan Paris Saint-Germain mengincar Gonsal Ramos setelah gagal memboyong Harry Kane yang terlalu mahal. Masa depan Donny van de Beek di Manchester United masih menjadi tanda tanya besar. Pemain asal Belanda itu berencana untuk angkat koper dari Old Trafford pada musim panas ini. Pasalnya van de Beek gak masuk dalam rencana Eric Tenhaki untuk musim depan. Real Sociedad dilaporkan menjadi klub terdepan untuk menggait gelandang 26 tahun tersebut. Kubula Real kini sedang melakukan negosiasi terkait mahar transfer. Manajemen Red Devil pun membandul van de Beek dengan kisaran 25 juta ponster atau 482 miliar rupiah. Paris Saint-Germain sedang mencari sosok penyerang muda baru untuk musim depan. Menurut kabar Les Parisien selangkah lagi mendaratkan Gonsalor Ramos dari Benfica. Ramos dinilai menjadi alternatif sepadan setelah gagal memboyong Harry Kane. Bomber asal Inggris ini punya bantrul harga sebesar 80 juta euro oleh Tottenham Hotspur. Gonsalor Ramos sendiri tampil bersinar bersama Benfica pada musim lalu. Terbukti dia mampu mengkoleksi 27 gol dan 12 asis. Gak cuma itu Ramos juga mencetak hat-trick di Piala Dunia 2022. PSD dikabarkan telah memasang harga Marco Verratti. Bersempat dari Football Express, mahar tersebut berkisar 60 juta euro atau 995 miliar rupiah. Verratti sendiri memang sedang menjadi incanan utama klub Arab Saudi yakni Al-Hilal. Namun klub berjuluk The Blue Wave tersebut enggan memenuhi permintaan Paris Saint-Germain. Al-Hilal hanya bersedia membayar Verratti sebesar 40 juta euro. Sang pemain sendiri sudah menyetujui kesepakatan gaji senilai 50 juta euro per tahun dengan Al-Hilal. Levy Colwell dipastikan akan tetap berseragam Chelsea hingga tahun 2029. Pasalnya manajemen The Blues telah mengonfirmasi perpanjangan kontrak sang pemain lewat laman resmi klub. Maurizio Pochettino sangat mengapresiasi tinggi talenta mantan pemain Akademi Chelsea tersebut. Colwell masuk dalam skemanya musim depan. Sebelumnya Colwell sempat menjadi target utama Brighton dan juga Liverpool. Namun The Blues menolak semua pendekatan transfer untuk back berusia 20 tahun tersebut. Peran kekabar resmi ada Jean-Louis Jibufon yang mengumumkan gantung sarung tangan di usia 45 tahun. Sementara di kabar menutup ada Timnas Indonesia U17 yang menolak kekalahan telak atas Barcelona Juvenil dengan skor 3-0. Jean-Louis Jibufon resmi mengakhiri karirnya di dunia sepak bola. Kabar tersebut diumumkan langsung melalui sosial media pribadinya pada hari Rabu kemarin. Dalam postingannya tersebut, Jibufon mengajak para fans melihat kilas baliknya sebagai keeper. Jibufon menyebut dirinya pensiun karena sudah terlalu rentan mengalami cedera. Selama berkarir, Jibufon telah bermain sebanyak 1.151 kali dengan torehan clean sheet sebanyak 501 kali. Selain itu, dia juga mengkoleksi beberapa trofi bergengsi. Timnas Indonesia U17 menjalani laga uji coba pertama menjelang piala dunia U17. Bertanding di Stadion Igus Tingurah Rais, squad Garuda muda taklung atas Barcelona Juvenil dengan skor 0-3. Sejak kebobak pertama dimulai, Barcelona Juvenil sudah memegang jalannya pertandingan. Namun, gol baru tercipta di menit ke-25 pertandingan melalui Brian Varinas. Timnas Indonesia, asuhan Bima Sakti sempat mengancam lini pertahanan Barcelona. Sayangnya, menjelang bumbak pertama berakhir, mereka kembali kebobolan lewat Alexis Olmedo Villa. Lalu di obat kedua, Bima Sakti melakukan beberapa perubahan dengan memasukkan Arkan Kaka, Hanif Ramadan hingga Gidabian. Akan tapi, mereka kembali kesulitan untuk keluar dari tekanan. Sebaliknya, Barcelona Juvenil justru kembali mencuri gol lewat Guillermo Fernandes di menit ke-49. Sampai pulit panjang dibunyikan, timnas Indonesia U-17 gagal melesakkan satu pun gol. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Noval DG ya. Drama Mbappe mau main di mana belum selesai-selesai. Iya nih guys, aku juga capek banget ngeliatin drama Mbappe. Kalau menurut kalian, drama apa lagi akan terjadi selanjutnya? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.